Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanan beliau. Pertama pada tahun 1970, Paulus ke-6. Kemudian tahun 1989, Paulus Ionus Paulus ke-2. Dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antariman. Karena dialog antariman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interved Dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan. Bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian. Bukan hanya dunia, tetapi antar umat manusia. Saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau. Dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Franciscus. Di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi Keragaman, dan di bumi yang Bineka Tunggal Ika. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi... Karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Fatikan. Dan dengan kesederhanannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Kira itu. Jadi pembicaraan besok dengan Pak Jokowi selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apalagi? Saya tidak bisa mengira-kira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin, karena tadi saya sampaikan, beliau ini juga pemimpin negara. Selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah memperkerat hubungan antara Indonesia dan Fatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Ada rencana atau pertemuan presiden Indonesia? Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan presiden elected, presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya, teknisnya ke protokol negara ya. Itu memang ada, saya lihat randunnya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan presiden terpilih. Ini hari apa? Hari keberapa? Saya tidak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya, protokol setanah. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada Presiden Indonesia? Ya. Bagaimana kemampuan dan juga setelah kemampuan? Ya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda. Banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya latar belakang. Tapi kita bisa tetap satu, diversity and unity lah gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau. Dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik, saya kira. Dan kami berharap beliau, Paus Ivan Sesus ini, menyaksikan. Bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terperlihara dengan baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.